Kembali lagi bersama saya di channel ini, channel Fakta Dunia Gaib Dan kali ini saya ingin menjabarkan bahwasannya Sang Ratu Adil adalah sosok yang ahli berzikir Zikrullah atau Wiritan Dan sosok Ratu Adil ini memiliki kedekatan khusus kepada Sang Maha Kuasa atau kepada Sang Ilahi Dikarenakan hal-hal tertentu Maka dari itu Sang Ratu Adil ini juga dijuluki sebagai Satrio Piningit Dimana Satrio Piningit ini memiliki arti Satrio itu berarti seorang kesatria Piningit berasal dari kata wingit atau sakral Yang mengartikannya sebagai seseorang kesatria yang memiliki kesakralan atau kewingitan kepada Sang Maha Kuasa Dimana sosok Ratu Adil ini atau Satrio Piningit ini memiliki kedekatan khusus dengan Sang Maha Kuasa Dimana Sang Ratu Adil ini sendiri juga memiliki hobi untuk berdoa Dia memiliki hobi untuk berdoa Maka dari itu Sang Ratu Adil ini juga sering berdoa Dan ada pun hal lain yang disukai Sang Ratu Adil selain berdoa Yaitu dengan berzikir atau zikrullah atau wiritan Dimana Sang Ratu Adil menghobikan diri atau menyukai dengan wiritan atau zikir ini Yang bunyinya yang pertama itu dengan mengucapkan Astaghfirullahaladzim atau iktifar Iktifar atau Astaghfirullahaladzim ini diperuntukkan, dipergunakan untuk Mengasah atau mengingatkan diri kepada segala tindakan-tindakan, pikiran-pikiran maupun ucapan Yang melenceng, yang berdosa Supaya Sang Ratu Adil selalu intropeksi diri Akan semua yang dia lakukan Entah perbuatannya, entah lesannya, atau entah hatinya atau pikirannya Dia selalu intropeksi diri untuk membersihkan itu semua Yang seterusnya setelah berzikir Astaghfirullahaladzim itu Dia melanjutkan dengan zikir utamanya yaitu Dimana kata Subhanallah, Alhamdulillah, 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 Alhamdul Beda dengan orang-orang zikir pada umumnya ya Biasanya kan orang sekarang Kalau zikir kan Subhanallah, 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 subhanallah Lalu baru dilanjut dengan Alhamdulillah, 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 kan gitu Terus dilanjut seterusnya Tapi khusus Ratu Adil Zikir dia itu Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha ilallah, allahu akbar Itu satu rangkap, itu satu Jadi gak dipisah-pisah Jadi Ratu Adil Memiliki cara zikir khusus Yang dia lakukan Untuk menggabungkan zikir itu Jadi beda dengan zikirnya orang-orang Yang pada umumnya ya Itu yang dilakukan Sang Ratu Adil Dimana Sang Ratu Adil ini Berzikir sebanyak 99 kali Sesuai dengan sunnah Nabi kita Yaitu Muhammad Assalamualaikum Dimana Diperintahkannya untuk berzikir 99 kali Sehabis sulat Jadi Ratu Adil ini Kalau sehabis sulat 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 wajib ya Dia tuh habiskan waktunya untuk berzikir 99 kali Setelah zikirnya selesai Biasanya Sosok Ratu Adil ini Akan membaca sulat Al-Fatihah Sebagai penutup Atau sebagai power Dampingan dari berzikir itu Lalu Ratu Adil juga habiskan Waktu malamnya Itu untuk berzikir Dimana Sosok Ratu Adil ini Biasanya Setiap malam Habis sulat tahajud Dia habiskan Untuk berzikir Selama 1-3 jam Bayangkan Jadi selama 1-3 jam Di malam hari Dia habiskan Untuk berzikir Lama banget kan Itu mungkin Cukup lama loh Belum tentu Anu ya Belum tentu Semudah itu Untuk melakukannya ya Apalagi 1-3 jam loh Berzikir Dan setelah zikirnya selesai Sang Ratu Adil Biasanya menutup Dengan surat Al-Fatihah Ya mengingat lagi Surat Al-Fatihah Sebagai Indokur'an Sebagai Ibaratnya Kalau Pohon Itu intinya Quran Bonggolnya Quran Jadi Sangat penting ya Itu Kilasan tentang Ratu Adil Dimana Sang Ratu Adil Merupakan Ahli zikir Jangan lupa Untuk selalu Subscribe Dan like Channel ini Dan Nyalakan Notifikasi Loncengnya Supaya kalian Selalu mendapatkan Video-video Terbaru Dari channel ini Terima kasih Sudah menonton Sampai habis Dan jangan lupa Berikan pendapat kalian Mengenai Ratu Adil ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih